Ini order ke pokoknya, sir. Menjalankan peran sebagai pelakor, membuat ketiga perempuan ini dicap sebagai perusahaan rumah tangga orang. Akan tetapi, mereka bertiga merasa nyaman karena mendapatkan uang secara mudah. Mau tahu kisah selanjutnya ketiga wanita ini? Masa rapna agad? Kamu sudah? Film yang akan kita ceritakan ini berjudul Serbidoras yang dirilis sekitar tahun 2024 dan masih berasal dari Filipina. Serbidoras! Langsung aja ya, kita ke alur cerita filmnya dan tetap stay bersama Nadongeng Film. Film pun dimulai. Terlihat tiga wanita cantik yang bernama Donna, Rani, dan Liesel. Mereka bertiga bekerja di sebuah restoran yang sama sebagai pelayan. Hari itu, mereka bertiga datang terlambat masuk kerja. Sedangkan bosnya yang bernama Randi sudah berada di restoran itu. Mereka pun langsung bekerja. Rani langsung menghampiri tamu. Rani menyodorkan menu yang ada di restoran ini pada tamu. Kemudian, Randi meminta pada Donna untuk masuk ke ruangan kerjanya. Randi langsung menegur Donna dan ia akan memotong gajinya. Namun, Donna beralasan kalau ibunya tadi menghubungi. Bukan problema langpukah sih. Ibunya Donna mengatakan kalau ayahnya masuk ke rumah sakit dan keluarganya lagi membutuhkan uang. Randi pun siap membantu masalah Donna asal Donna patuh pada dirinya. Randi mengatakan kalau ia suka pada Donna. Mereka berdua pun langsung melanjutkan ke perhormatan berikutnya. Setelah itu, Donna pun keluar dan kedua temannya mengkhawatirkan Donna. Jangan-jangan bos Randi marah pada Donna dan gaji mereka pasti dipotong. Namun, Donna memberi kabar kalau bos Randi tidak marah pada mereka. Justru, bos Randi memberikan kenaikan gaji pada mereka bertiga. Ketika mereka berada di kos, topik pembicaraan mereka seputar Randi. Bahkan, Randi memberikan Donna sebuah dalaman dan itu membuat candaan bagi mereka bertiga. Bukit galing tayung purbisya dapat galing perintai. Esokan harinya, terlihat Randi sedang menelpon seorang pria dan ia akan diberi kejutan oleh pria itu. Randi pun membuat janji dengannya. Malam harinya, Randi bertemu dengan pria itu dan ia diberikan baju lenyeri warna merah. Randi cukup senang atas memberian bajunya. Tak sengaja, ia pun menemukan sebuah kalung. Ternyata, kalung itu juga untuk dirinya. pria itu bernama Rigor dan Rigor sendiri telah mempunyai seorang istri. Rigor memberikan kejutan itu karena istrinya sudah tidak bisa lagi memenuhi hasratnya. Mereka berdua pun langsung ngegas ke episode berikutnya. Scene pun berlanjut. Lijel mendapatkan telepon dari ibunya kalau ayahnya harus dibawa ke klinik karena obatnya telah habis. Ibunya hanya mengandalkan Lijel yang bisa membantunya karena adik dan kakaknya sudah berkeluarga. Mengetahui kesusahan Lijel, Dona dan Rani menyarankan kalau Lijel mempunyai pacar agar perekonomian keluarga bisa dibantu. Suatu hari ada seorang pria bisnismen yang bernama Lance yang mengunjungi restoran. Ternyata Lance mengunjungi restoran di mana Lijel bekerja di sana. Tak tahunya Lijel mengenali Lance dan Lance adalah mantan pacarnya saat berada di bangku sekolah. Pertemuan mereka berdua sebagai memori kisah kasih di sekolah yang tak terlupakan. Namun sayang Lance sudah menikah tetapi Lance tidak mencintai istrinya. Malam harinya Lijel dan Lance bertemu di sebuah oyuk. Karena penasaran Lance menanyakan kenapa Lijel meninggalkan dirinya. Lijel menjelaskan kalau keluarganya melarang dirinya berpacaran dan ia memilih untuk kerja di Manila dan ia pun mulai bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Tetapi Lijel masih mencintai Lance dan mereka melanjutkan obdar malam bersama. Lijel kembali ke kosannya dengan wajah yang bahagia. Lijel menceritakan semuanya kalau ia bertemu dengan mantan pacarnya saat ia berada di bangku sekolah. Sayangnya dia sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Tetapi Lance mengatakan kalau ia masih mencintai Lijel. Dona dan Rani hanya bisa berharap asal sahabatnya itu bahagia meski posisi mereka sebagai pelakon. Keesokan harinya mereka bertiga bekerja seperti biasa. Namun bos Randi menghampiri Dona dan ia pun meminta jatah bermain putsal dengannya. Suatu malam istrinya Rani bernama Julie curiga pada suaminya karena saat tertidur Randi selalu membawa handphonenya seolah-olah ada yang disembunyikan dari dirinya. Sementara itu istrinya Rigor diam-diam menyewa orang untuk membuntuti kemana suaminya pergi. Alhasil orang suruhan berhasil mengambil foto Rigor saat bersama Rani. Begitu juga dengan istrinya Lans yang bernama Tere. Ia berhasil memergoki Lans di sebuah oyok dan Tere mendengar kalau Lans bikin janji dengan seorang wanita. Saat mereka berkumpul ketiga wanita ini sadar kalau posisi mereka hanya sebagai pelakor. Dengan mudahnya mereka bertiga bisa mengumpulkan banyak uang dan barang berharga tanpa harus bekerja keras. akhirnya Rani terkena batunya. Istrinya Rigor datang ke tempat kerjanya dan langsung melabrak Rani. Kata-kata sumpah serapah pun keluar dari istrinya Rigor dan terjadilah keributan di restoran itu. ikau melanding kabet. Bukan hanya Rani yang dilabrak oleh istrinya. Namun Donna cukup apes ia kepergok lagi bercumbu dengan Randi oleh Julie. kaya pala mas madalas ka dito kesa sa bahay. hujatan dan cacian pun Julie ucapkan untuk Donna. Julie juga mengucapkan akan menutup restoran Randi. Julie sangat berhak atas restoran ini karena ia pemilik yang sebenarnya. Tak puas begitu saja, Julie pun mempermalukan Donna di depan umum dan ia mengucap Donna dari restoran nya. Kini giliran Lijel yang dilabrak oleh Tere istrinya Lance namun Tere tidak membuat gaduh di restoran itu. Bahkan Tere meminta dengan segala hormat agar Lijel menjauhi suaminya. Tere juga sadar kalau suaminya tidak mencintainya. Pernikahannya Tere juga terpaksa karena ia mengandung di luar nikah. Meski begitu Tere meminta Lijel untuk meninggalkan suaminya demi anak yang mereka miliki. Tere juga akan siap membantu kalau Lijel membutuhkan dirinya. Pada akhirnya mereka bertiga telah sepakat untuk meninggalkan pasangannya masing-masing. Mereka bertiga bertemu dengan pasangannya masing-masing untuk yang terakhir kalah. Di akhir cerita mereka bertiga mempunyai sebuah resto agar mereka bisa mandiri. Tapi siapa sangka restoran mereka mendapatkan sokongan dana dari Tere. Tere memberikan modal cuma-cuma sebagai tanda terima kasih kalau Lijel bersedia meninggalkan suaminya. Dan film pun berakhir. Bye-bye. Terima kasih.